Intro Suhu, kelembapan, dan cahaya merupakan faktor fundamental yang harus terpenuhi di dalam sebuah RBW. Suhu merupakan ukuran untuk menyatakan dingin, panas, atau sejuknya suatu udara di dalam ruangan. Kelembapan merupakan banyaknya kandungan uap air yang ada pada masa udara. Sedangkan cahaya merupakan intensitas penerangan yang dipancarkan oleh matahari yang masuk ke dalam sebuah RBW. Idealnya, suhu yang diperlukan di dalam sebuah RBW berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan ideal berkisar antara 80 hingga 95 persen. Ukuran tersebut sesuai dengan habitat asli burung walet. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan juga akan berdampak kepada perubahan suhu dan kelembapan. Artinya, pencahayaan dari matahari yang berlebihan dapat meningkatkan suhu dan menurunkan kelembapan udara sehingga menghasilkan hawa panas di dalam sebuah RBW. Sebaliknya, apabila di dalam sebuah RBW intensitas cahaya yang masuk dapat diminimalisir, maka akan menurunkan suhu dan kelembapan udara sehingga hawa yang dihasilkan dalam sebuah RBW akan terasa lebih sejuk. Ketiga faktor ini menjadi PR penting yang harus diperhatikan oleh petani walet. Suhu, kelembapan, dan cahaya sangat menentukan betah atau tidaknya burung walet yang menghuni sebuah RBW. Karena apabila suhu di dalam RBW panas, maka sarang yang dihasilkan tidak akan maksimal. Ukuran sarang biasanya menjadi lebih kecil, bentuknya tidak sempurna, tipis, dan mudah rusak. Namun sebaliknya, jika suhu dan kelembapan yang dihasilkan terlalu berlebihan, juga akan memberikan efek negatif, yaitu papan sirip akan mudah ditumbuhi jamur. Suhu yang berlebihan di dalam sebuah RBW juga dapat mengundang hawa yang merugikan, seperti kecoa dan kutu. Sarang juga akan menjadi lebih lembek, kusam, dan mudah terlepas. Bahkan kemungkinan terburuk, telur walet akan gagal menetas dan membusuk. Berikut ini, beberapa cara untuk mengatur suhu, kelembapan, dan cahaya pada sebuah rumah burung walet. Pada musim kemarau, untuk menurunkan suhu dan kelembapan, kita melakukan pengisian air pada bak atau kolam di dalam RBW dengan tujuan meningkatkan kadar air. Namun ketika memasuki musim hujan, di mana biasanya kelembapan terasa sangat tinggi, kita bisa mengurangi volume air pada bak atau kolam. Suhu yang tinggi akan menyebabkan air di baskom atau di kolam lebih cepat habis. Cepatnya proses penguapan pada media air terjadi karena tingginya suhu di dalam RBW. Maka, penting bagi kita untuk selalu melakukan kontrol pada bak air dan mengisi kembali apabila air di dalam kolam atau ember mulai menyusut. Setelah media air tercukupi, selanjutnya adalah menutup ventilasi yang tidak diperlukan agar kelembapan tetap terjaga khususnya pada musim kemarau. Namun ketika musim hujan, kita dapat membuka ventilasi udara agar udara lembab yang berlebihan di dalam RBW dapat tersirkulasi dengan lancar khususnya ketika curah hujan tinggi. Karenanya, sangat penting untuk mengetahui jumlah bak air maupun jumlah ventilasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan guna menjaga kestabilan suhu dan kelembapan di dalam RBW. Apabila kelembapan yang didapat dirasa masih belum tercukupi, kita bisa menggunakan alat pengembun yang sering dijual di toko budidaya walet. Fungsinya, untuk meningkatkan kadar air di dalam sebuah RBW agar udara yang dihasilkan menjadi lebih sejuk. Namun jika kelembapan yang dihasilkan pada sebuah RBW sudah cukup atau berlebihan, alat ini tidak perlu lagi digunakan. Karena mesin kabut hanyalah alat bantu yang diperlukan khusus untuk memenuhi kelembapan yang dibutuhkan dalam usaha budidaya burung walet. Jika ternyata kelembapan yang dihasilkan terlalu berlebihan, kita bisa memasang alat exhaust fan di dalam RBW guna menyedot udara lembab yang berlebihan. Fungsi lain dari dipasangnya exhaust fan juga untuk membuang kadar amoniak yang ada di dalam gedung guna meminimalisir sarang terkontaminasi dan menjadi kotor akibat kadar amoniak yang menumpuk. Selain itu, exhaust fan juga berguna untuk membantu memperlancar sirkulasi udara sehingga udara yang dihasilkan menjadi lebih bersih dan aman bagi pernafasan manusia ketika beraktivitas di dalam RBW. Pada dasarnya, sebuah RBW memiliki ruangan-ruangan yang memiliki intensitas cahaya dari terang, remang, hingga gelap. Di sini, sekat berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam RBW agar udara yang dihasilkan tidak terlalu panas akibat pancaran dengan sinar matahari langsung dengan cara memblokir akses cahaya menggunakan sekat di ruangan-ruangan tertentu seperti roofing room yang remang dan nesting room yang cenderung membutuhkan cahaya gelap. Beberapa teori juga mengatakan bahwa dinding RBW yang bagian luarnya dicat dengan warna putih dapat mempertahankan udara di dalam gedung agar menjadi lebih sejuk. Hal tersebut merupakan sifat dari warna putih yang dapat menghalau panas matahari. Selain itu, bangunan yang terbuat dari dinding beton lebih mudah menghasilkan udara yang sejuk jika dibanding dengan bangunan dari bahan kayu. Jika bangunan RBW terbuat dari kayu dan hawa di dalam gedung terasa panas kita bisa mengakalinya dengan melapis dinding RBW menggunakan stereofoam dengan tujuan menyerap hawa panas akibat pancaran sinar matahari yang berlebihan. Selain itu, penggunaan mesin pengkabut juga dapat dimanfaatkan. Namun teknis penggunaan mesin pengkabut harus diperhatikan khususnya pada RBW dengan bahan kayu mengingat bangunan dengan bahan kayu akan menyebabkan tumbuhnya jamur apabila kelembapan yang dihasilkan terlalu berlebihan. Sebagai tambahan, tidak lupa bagi kita untuk selalu mengecek suhu dan kelembapan di dalam RBW dengan menggunakan alat hegrothermometer guna mengetahui perkembangan cirkulasi udara. Dengan alat ini, petani akan lebih mudah untuk mengetahui suhu dan kelembapan yang terdapat di dalam RBW-nya sehingga memudahkan petani untuk melakukan kontrol. Kesimpulannya, suhu, kelembapan, dan cahaya harus mendapat perhatian yang serius oleh para petani walet karena sifat burung walet pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kondisi habitat asli yang sejuk dan lembab. Agar budidaya walet yang dilakukan berhasil dengan baik, ilmu dan pemahaman yang benar harus terus diterapkan dan dipraktekan dalam menjemput kesuksesan bagi para petani walet. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita semua, khususnya para petani walet di Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!